Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Wakil Ketua DPRD Kalsel meminta agar seluruh masyarakat di wilayah yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang PSU dapat turut serta menyukseskan pesta demokrasi tersebut Hendri Canakan digelar 9 Juni mendatang Wakil Ketua DPRD Kalsel meminta kepada seluruh masyarakat di wilayah yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang PSU dapat hadir ke TPS untuk menyukseskan pesta demokrasi di Banua yang rencananya digelar pada 9 Juni 2021 mendatang Pasalnya partisipasi dan kehadiran untuk menentukan pilihan terhadap pemimpin sangat penting bagi kemajuan Kalsel ke depan Setidaknya hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel M. Sarifuddin saat rapat koordinasi persiapan pelaksanaan PSU di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin Saya berharap seluruh masyarakat yang melaksanakan PSU dapat hadir ke TPS pada saat PSU karena ini menentukan pemimpin kita ke depan, pemimpin kita Kalimantan Selatan yang mudah-mudahan juga PSU ini berjalan lancar, baik, aman dan kita juga memiliki semua pasangan calon dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait PSU ini dengan baik dan benar Wakil rakyat yang akrab di sapa Bank Din ini juga berharap PSU nanti dapat berjalan lancar dan aman serta menjadi ajang pemersatu bukan malah sebaliknya Bank Din juga mendorong kepada jajaran penyelenggara, KPU, Bawaslu, dan seluruh stakeholder pendukung agar benar-benar menyiapkan dan menyusun anggaran yang dibutuhkan untuk PSU tersebut Sebelumnya rapat koordinasi dibuka kepala KPU Kalsel, Sarmuji dan dihadiri Porkopimda Kalsel, KPU, Bawaslu serta Partai Politik Pengusung, kedua calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel Buhail Bajar TV